Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid atau Majlis Ta'lim Al-Bani ya Rahimahumullah Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa berkumpul seperti biasa Dalam rangka rutinitas kita Pengajian Mudah-mudahan Allah meredui kegiatan kita Amin ya Rabbal Alamin Salawat beriring salam Marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak yang saya hormati Mari kita lanjutkan kajian kita Masih sekitar sujud Sahwi Ya memang kemarin baru dua Ya ada tiga Yang dibahas baru Dua Tinggal satu lagi Ya sujud sahwi itu Sesuatu yang sangat susah Sulit ya Karena memang harus tahu sebabnya Karena kalau kita tidak tahu sebabnya Terus kita sujud sahwi Maka salatnya tidak Sah Jadi memang harus Tahu Kadang-kadang yang tahu juga Lebih baik meninggalkan Sujud sahwi Daripada Ragu Maka Di sini kemarin Sujud sahwi Itu Dilakukan karena Ada tiga Sebab Ya sebab yang pertama adalah Meninggalkan Tahiyyat Awan Ya Dalam salat itu kemarin Ada sunnah hai'at Ada sunnah Ab'an Ya Kalau sunnah Hai'at Itu sunnah yang ditinggalkan Dan tidak disunahkan Sujud sahwi Seperti apa kemarin sunnah i'at Ya takbiratul ikhram Ya sedakeb Ya Terus Baca surah Atau berhenti sejenak Sebelum baca pateha Doa itibtah Termasuk sunnah Hai'at Ya Dan lain sebagainya Nah kalau sunnah ab'at Kalau kita tinggalkan Maka sunnah Kita sujud Sahwi Ya diantaranya apa Di atas sahud Awal Jangankan semua Setengah Ataupun satu huruf Dalam tahiyyat awal Kita tinggalkan Kita sunnah Sujud Sahwi Atau kunud Atau kunud Ya itu sunnah sujud Sahwi Baik itu Sujud Apa kunud Dalam subuh Maupun Dalam Akhir Atau pertengahan bulan Ramah Ramadhan Ya baik Itu setengahnya Kita tinggalkan Karena lupa Ya Yang ke Selanjutnya apa Selawat Ya kepada Nabi Pada tahiyyat Awal Atau pada kunud Nah tahiyyat awal Kita gak baca Selawat nih Atau kunud Gak pake Selawat Sunnah Kita sujud Sahwi Itu ya Itu ya Nah yang kedua Yang menyebabkan Sunnah kita sujud Sahwi adalah Mengerjakan Sesuatu yang Tidak batal Karena lupa Kalau kita kerjakan Ya sengaja Maka sholatnya Nah tapi Kalau tidak Tidak sengaja Maka tidak Batal Tapi sunnah Sujud Apa Seperti ngomong Kemarin Ngomong sepatah Sekata Atau satu huruf Atau dua Huruf Kalau tidak sengaja Tidak Batal Tapi sunnah Sujud Atau makan Kemarin Makan apa Ya Sedikit Karena tidak Sengaja Maka Sunnah Sujud Tapi kalau Makannya sengaja Walaupun sedikit Batal Ya bat Batal Seperti apa lagi Ya kan Kalau kemarin Melangkah Nengok Itu tidak Disunatkan Sujud Karena Melangkah Dan menengok Itu adalah Makru Ya Jadi tidak Sunnah Sujud Nah yang ketiga Menambahkan Rukun Fi'il Rukun Fi'li Karena ragu Ya Kan dalam Salat ada Rukun Fi'li Ada Rukun Kauli Kauli Itu sebangsa Ucap Ucapan Seperti niat Baca Pateha Baca Tahiat Akhir Itu namanya Rukun Kauli Ya Sebangsa Ucapan Nah ada juga Rukun Fi'li Berupa Kerjaan Perbuat Perbuatan Seperti apa Ruku Sujud Nah itu kan Namanya Rukun Fi'li Nah Rukun Fi'li Ini Kalau kita Lakukan Berulang-ulang Atau dua kali Karena ragu Maka disunahkan Untuk sujud Sahwi Misalkan Kita Salat Ya Kita ragu Udah ruku Apa belum Udah ruku Atau Belum Atau udah sujud Atau Atau yang banyak Rukaat kedua Atau ketiga Ini Ya kan Itu banyak Maka Wasajadali Sahwi Kalau kita ragu Maka kita sujud Sahwi Itu ya Pertama Kalau kita Udah ruku Atau belum Ambil yang Belum Kita ruku Ruku Ya kan Tapi ntar Sujud Sama dengan Rukaat Rukaat kedua Atau ketiga Ambil yang dikit Berarti Dua Ntar sujud Sahwi Eh ternyata Setelah kita ragu Ini dua Apa tiga Kita ambilkan Dua tuh Pasal kita Hiat awal Hilang Keraguan Eh bener Emang tadi Belum sujud Eh belum ruku Ya kan Emang belum Belum Ruku Kan kita Udah ruku Atau belum Kan kita ruku tuh Rapat kedua Kita ragu Pas atahiyat Kita inget Oh emang belum Berarti keraguan Hilang Berarti Tidak sunah Sujud Sahwi Kenapa Karena udah hilang Karena kita udah Yakin Kalau kita Memang belum Ruku Tadi Ya kan Ya kayak rokaat Dua Atau tiga Ya kan Kita ambilkan yang dikit Dua tuh Eh pas Tahiat akhir Atau lagi Pelaksanaan terakhirnya Eh iya Emang belum Emang baru dua Rukaat Kita yakin Maka tidak sunah Sujud Sahwi Kenapa Karena keraguannya Hilang Ya sebelum salam Sebelum salam Kita lagi Tahiat Kita yakin Emang bener Baru dua rukaat Ya kan Maka tidak sunah Sujud Langsung salam Kenapa Karena keraguannya Sudah Tapi kalau masih ragu Tadi dua Apa tiga Tapi kita udah ambil dua Kan tadi Masih ragu Atau kita Ingat Ingatnya Ternyata tadi Rukaat Ke tiga Ya kan Kenapa saya Ngelang lagi Kedua Berarti kan Memang ragu Maka sunah Sujud Sahwi Ya kan Berarti kalau kita Memang salah Berarti kita Rukunya dua kali Kan tadi Udah ruku Atau belum nih Ternyata pas Di tahiat terakhir Udah ruku tadi Berarti gue ruku dua kali Berarti dia sujud Sahwi Sunah Ya kan Jadi kalau Keraguan itu Memang Hilang Dan kita yakin Itu benar Berarti tidak Sunah sujud Sahwi Tapi kalau Keraguan itu masih ada Sunah sujud Nah keyakinannya Bertelak belakang Dengan apa yang kita lakukan Tetap kita Sunah sujud Sahwi Ya Karena kata Umar bin Khotob Empat perkara Yang bisa menyempurnakan Empat perkara Yang pertama Salat Disempurnakan Dengan dua sujud Sahwi Jadi Sunah Ya tapi sempurna Ya kan sempur Sempurna Kita Tuh Terus apa lagi Puasa Ramadan Sempurnakan dengan Jakat Fitrah Ya kan Tuh Jadi orang Kalau pengen sempurna Ramadannya Harus diiringi dengan Jakat Fitrah Kalau sholat Pengen sempurna Diiringi dengan Sujud Sahwi Kalau seandainya ada Kelupaan dalam Sunah Abadnya Jadi sempur Sepurna Ya Tapi kalau Seandainya kita tidak adalah Seandainya tadi Enggak sah Sholatnya Dan sujud baik Kan Terus Ya Terus bagi Si makmum Ya Si makmum Ya Bagaimana Wala Yadur rusak Ba'da salam Tidak Ngapa-ngapa Ya Keraguan Setelah Salam Jadi kalau ragunya Setelah salam Tidak Tidak usah Tidak usah Salam Assalamualaikum Selesai salat Kita ragu Dua Rekat Tidak 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 Salat Tiga Empat Tidak usah Karena salatnya sudah Selesai Nah itu Tidak Kita yakin Kita yakin Oh tadi satu Berarti salat Tengulang Kalau yang ditinggalkan Niat dan takdiratul Ikhram Jadi kalau seandainya ragunya Pada niat Maka harus ngulang Jadi salat maghrib Niat apakah Agak ya Niat apakah Udah selesai nih Udah selesai Salatnya Ragu Harus ngulang Kenapa Karena yang diraguin Adalah Niat Tapi kalau yang lain Tidak usah Kalau ruku Tidak ruku Rakat kedua Sudah atau belum Tidak usah Kalau seandainya Belum lama Belum Belum lama Maka kita disunatkan Sujud Sahwi Walaupun sudah Salam Ada salam Sujud Sahwi Kalau bukan Masalah Niat dan Takdiratul Jadi takdiratul itu harus Barangan dengan Niat Jadi kalau niat Makanya kalau salat Minimal Kita husunya Di Niat Niat tuh Di husuin Jadi jangan sampai ragu Karena kalau ragu Bahaya Kita kudu Ulang Makanya salatnya Niatnya minimal Khusus Jadi niat Khusus yang minimal Ketika lagi Niat Ya Allah Jadi jangan mikirin Apa yang baik Apa yang mulut Mikirin proposal Baik kan Wah gimana Bahaya Tuh jadi Kalau si makmum Itu ngikutin Imam Ya kan Kalau si imamnya Lupa Si makmum Ingat Maka diingatin Tapi kalau si makmumnya Yang ingat Si imamnya Apa si makmumnya Yakin Kalau dia gak ada salah Tapi si makmum Yakin Kalau si imam Ada yang Salah Ada kelupaan Bahan Allah Ya si imam Harus Punya pendirian Wah benar Itu si makmum Mungkin yang salah Maka ketika si imam Punya pendirian kuat Gak usah Suji sahwi Kenapa Saya Benar Si makmum Jadi si imam Gak merasa salah Tapi si makmum Gak salah Subhanallah Kan gitu Kan si makmum Si imam bingung Gue salah dimana Perasan Enggak dah Jadi Apa si imamnya Tadi kurang Apa Ya Apa Rokaat Kedua kan Terus tahiat Si imam Berdir Berdiri Imam yakin Gue udah tahiat Tapi si makmum Subhanallah Tapi si imam keke Ah gue tadi udah tahiat Yang kan si imam Si makmum Maka Nanti Sujud sahwi Si imam Makmumnya aja Makmumnya Si imam Kenapa Karena si imam Masih punya Kadang-kadang 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 Imam keke Makanya Si imam Ketika ada Subhanallah Harus Interveksi Ada yang lupa Apakah ini Ada yang lupa Apakah ini Ada yang lupa Imamnya Jadi sujud sahwi Ini bagi yang Masbuk Bagi yang Masbuk Tapi kalau yang Dari awal Ikut Nggak usah Kita ikut imam aja Imam Nggak sujud sahwi Kita Nggak usah Sujud Tapi kalau bagi yang Masbuk Kan Assalamualaikum Kan yang Masbuk Diri lagi Nggak ikut Sal Sebelum salam Baru yang Masbuk Baru sujud Sahwi Ya Wa intara Kawul imam Ya Al ahdasa Qobla Itmaiha Nah kalau sekarang Imamnya Batal Imamnya Bat Batal Imam batal nih Dia tidak Tahiat Awal Eh di rekaat ketiga Bat Batal Maka Si makmum Nanti sujud Sahwi Kenapa? Karena imamnya Tadi kan Batal Nggak Dan si makmum Yakin Kalau si imam itu Tadi tidak Meninggalkan Meninggalkan Tahiat Tahiat awal Maka dia Tidak usah Tahiat awal Udah ikutin jumlah Rakaatnya Lalu dia Nanti Habis salam Sebelum salam Dia sujud Sahwi Sujud Itu dua kali Jadi setelah Tahiat selesai Baru kita sujud Sajadah Sajadah Malayanamu Walayasuh Tiga kali Sajadah Malayanamu Walayasuh Sajadah Malayanamu Walayasuh Allahu Akbar Baca doa Duduk diantara dua Sujud Lagi Baru setelah itu Salam Atau setelah salam Assalamualaikum Assalamualaikum Lupa Iya belum sujud Langsung aja sujud Sahwi Walaupun setelah Salam Atau habis cikiran Astagfirullah Astagfirullah Ingat Oh belum Susi sawi Susi sawi aja Ya selagi Belum lama Terpisahnya Boleh Ya kecuali Udah Sampai rumah Udah ngopi Udah ngerokok Iya belum Ya gak itu Kelamaan udah Jangan Jadi selagi Posisi kita Lagi madu kiblat Ya udah Sujud aja Ya Itu jadi penyempurna Sol Kalau enggak juga Gak apa-apa Karena bahaya Kalau seandainya kita Sujud sahwi Tapi sebabnya salah Bukan sebabnya Itu bisa Memerusak Sol Solat Ya Nah itu Sujud Sujud Ya sujud Sahwi Nanti ada lagi Sujud Suk Sukur Dan ada juga Sujud Tilah Tilawah Ya Mudah-mudahan Kita sampai Membahas Tentang sujud Sekarang Mungkin ada Panitia Maulid Membahas Ya Banyak Dibahas Mungkin Ya Mungkin Pengajian kita Sampai sini Pak Jawadi Ya Mudah-mudahan Sehat Panjang umur Ketemu lagi Kita doakan Pak Jawih Biar sehat Selalu Setelah Operasi Biar tambah Sehat Jagah Rajin Ibadah Keluarganya Sekindah Maudah Rahmah Anak Cucunya Solehin Dan Solehat Semuanya Kita yang hadir Allah Jaga Kesehatan kita Allah Panjangin Umur Kita Dalam Ibadah Dan Juga Yang Punya Cita-cita Biar Dikabulkan Hak Dan Cita-citanya Dan Juga Yang Belum Punya Keturunan Allah Kasih Keturunan Yang Banyak Yang Keturunan Yang Soleh Soleh Yang Ibu Maisara, Ibu Pembang Tu'ur Ibu Aminah Dan juga Ibu Aisyah Dan juga semuanya dah Yang sedang sakit terlalu angkat penyakitnya Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga yang Buat mengurusnya Pengajian kita biar tetap istiqamah Dan juga negara kita Kampung kita biar aman Berkah dijauhkan musibah bencana penyakit Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyadana'abudu Ayyadana'sta'in Dinasiratulmustakim Siratulmadin An'amta alayhim Wairal-mawbubi alayhim Wa'l-abba'u alayhim Amin Dan saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau 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 Atau